KPK menegur Prabowo Subianto terkait pernyataan soal bagi-bagi uang atau serangan Fajar. Sebelumnya, Prabowo menyarankan kepada masyarakat untuk menerima uang serangan Fajar pada masa pemilu. Prabowo mengatakan bahwa uang itu juga diberikan untuk masyarakat. Namun, Prabowo juga berpesan jika pihak yang memberikan uang tidak sesuai dengan pilihan hati, maka tidak perlu diterima. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi pernyataan Prabowo. KPK mengatakan bahwa serangan Fajar merupakan tindakan koruptif yang bisa berujung pada aksi korupsi. Pernyataan itu disampaikan oleh jurubicara penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri, pada selasa 12 September. Menurut Ali, berdasarkan kajian KPK, salah satu ujung dari aksi bagi-bagi uang itu adalah korupsi. Pejabat terkait merasa perlu mencuri uang negara atau rakyat dengan modus mengembalikan modal yang sudah dikelontorkan semasa pemilu. Adapun KPK memiliki program hajar serangan Fajar sebagai upaya mengawal pemilu 2024 agar bebas dari politik tujuan.